Intro Hai guys, kembali lagi bersama kami di Gainers vs Lusers PT.CGS YMB Sekuritas Indonesia Kali ini kita akan membahas saham-saham yang masuk dengan Top Gainers dan juga Top Lusers Periode 4 November sampai dengan 11 November tahun 2022 Yuk kita mulai aja Posisi pertama di Top Gainers ada saham Antam atau Aneka Tambang Dimana mengalami kenaikan sebesar 10,70% ke level 2120 Kalau kita lihat memang untuk penguatan Antam ini memang dari sisi katalis Adanya rencana buyback saham Antam dari para pemegang saham yang tidak menyetujui pemisahan atau spin-off Sebagai segmen usaha tambang nikel Di sisi lain juga kita lihat bahwa produksi dan penjualan Antam pada kuartal 3 2022 ini tumbuh positif dibandingkan kuartal 2 2022 Dimana kalau kita lihat penjualan emasnya ini mencapai 81% key on key menjadi 12.462 kg Dan penjualan secara 9 bulan 2022 ini mencapai 25.931 kg atau kenaikan 30% secara year on year Nah disebelah kiri saya terlihat dari pergerakan Antam dimana tendensinya bergerak teritori sideways Dan kalau kita perhatikan di 5 hari terakhir pergerakannya cenderung menguat Kalau dilihat dari segi pergerakan tren memang kita harus akui bahwa pergerakan tren ini masih cenderung sideways Dan tentunya Antam ini secara short term akan menguji beberapa resisten Yang pertama adalah kalau kita perhatikan resisten 2200 ini menjadi resisten pertama dan resisten kedua adalah 2390 Dan kalau kita perhatikan dari segi volume perdagangan terakhir ini memang volume cukup baik Dan RSI nya masih cenderung lebih oke belum menyentuh dari sisi overbought Jadi memang kedepannya kalau kita perhatikan dimana level resisten tersebut tertembus Akan bergerak teritori uptrend untuk dari segi pergerakan dari bulan November ini Itu yang kita bisa perhatikan dari segi Antam Namun kalau saham tersebut resisten dari 2200 atau 2390 tidak jebol Nah ini indikasinya akan swing dan akan menguji level support yang pertama adalah di 1990 Dan juga yang kedua adalah di 1930 Demikian saham Antam yang masuk dalam top gainers Untuk top loser periode 4 November sampai dengan 11 November 2022 ada saham ASA Dimana mengalami penurunan sebesar 10,77% ke level 870 Nah kalau kita perhatikan dari katalis ASA ini memang pertama adalah penurunan volume dari e-commerce Yang berdampak negatif kepada antar aja Lalu yang kedua kalau kita lihat memanasnya kompetisi dari isu masalah kurir antar aja Dan juga kita lihat dari segi proyeksi kami bahwa kami menurunkan proyeksi pengiriman barang harian Ini untuk full year 2022 forecast ini sebesar 825 ribu dan juga full year 2023 ini sebesar 900 ribu Dan selain itu juga kalau kita perhatikan ASA ini berencana mengubah kurir full time ini menjadi kurir part time Yang tentunya ini juga akan dikhawatirkan akan mempengaruhi profitabilitas bisnisnya ke depannya Nah di sebelah kiri saya terlihat dari top losers ASA dimana terjadi pelemahan Yang kita ketahui dari segi pergerakan ASA memang dari segi volume memang cenderung tinggi Lalu juga kalau kita perhatikan dari segi RSI ini juga dalam teritori menuju untuk oversold gitu Walaupun masih di atas dari area oversold Tapi kalau kita lihat dari segi trend memang ini juga tercermin dari exponential moving average Dimana MA20 masih di bawah MA60 dan MA60 dan MA20 ini masih di bawah MA200 Jadi indikasi ini bahwa terjadinya pelemahan masih bisa berlanjut Cuman kalau kita perhatikan dari segi support memang pelemahan ini akan diuji dari beberapa support Seperti support 800 dan juga support kedua yang paling bawah adalah di 770 Bila mana kedua support tersebut kuat ke depannya ini potensi untuk bounce back secara short term terbuka Dengan resisten di 970 dan di 1060 Demikian untuk saham top losers Sekian Gainers vs losers periode 4 November sampai dengan 11 November tahun 2022 Sampai jumpa pada Gainers vs losers selanjutnya Yang muda, yang berinvestasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!